Lemon menggunakan Esmeralda dan beberapa kali juga Lemon kalau gak salah pake Esmeralda bagus banget dan memang Esmeralda tuh lebih sering di band daripada di pick. Iya karena emang bisa dibilang udah ada movement speed, dapet absorb juga terus kayak susah lah matinya lah bener-bener kayak harus di lock banget. Apalagi kalo misalkan pake spell purify bener-bener kayak bisa berdansa, nari dengan sangat amat lihai, lincah, itulah dia Esmeralda. Dan untuk band selanjutnya band yang ketiga maka ke arah Marchman untuk Kari kah ternyata lebih ke arah Juniver. Wow, Minivir dibuang. Dan nextnya Kari, oh ternyata Kari yang di band oleh RRQ. Dan nge-pick untuk... Oh, oke. Jadi... Berarti Esmeralda mungkin di arah safe lane kali ya. Mungkin di arah safe lane. Bakal ditaruh di side lane dan ya Lunok bakal dipakai oleh Lemon 100% win rate gitu. Iya bener-bener. Gak di band ya kenapa gak di-pick lagi. Apakah Lemon akan mempertahankan win rate 100%-nya sampai akhir minggu MPL sempat? Hmm masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Dan dari Geek Fam sekarang lagi memilih dua hero terakhirnya. Wow. Tau gak hero Lemon apalagi yang 100% kemenangan? 3, 2, 1. Apa? Coba. Tau gak? Emang ada lagi ya? Ada. Serius? Oh iya baru sekali dipake. Bener loh Hornet. Gak salah dong. Bisa berpikir cepat, cerdas, dan cermat. Bener. 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 Penal dana di save lane. Dan juga untuk off lane nya R7 dengan spell executed. Roger. Nah kebalik bang. Nah itu dia together we are one. Oke. Oke, ini dia penampakan sporter dari RRQ ya. Ini juga MPL Arena penuh banget. Buat teman-teman yang mau datang bisa langsung aja datang ke sini gratis ya. Cuma ya agak sedikit kantri aja mungkin kalau penuh ya. Tuh, lihat tuh fansnya RRQ. Gila, rame nya sampai ke arah depan-depan. Oke, sebelum dimulai game ya MPL Arena, mana suaranya? Oke, inilah dia game yang kedua RRQ versus GeekVMID. Dan masih present by Black Shark. Kita lihat juga di arah mid lane, kali ini masih tetap ditemani Lunox bersama Grok dan Terisla nya. Yang dipakai oleh Paul untuk match atau game yang kali ini. Ya, berganti sama hero nya tapi hanya berganti role nya. Kalau tadi dipakai line insting, kali ini dipakai menjadi teman doyok di arah mid lane oleh Paul. Dan tentunya insting dengan badangnya ini, badang oke dia cukup kuat. Tapi permasanya adalah ketika war ini bakal sulit banget untuk badang bertahan. Dia gak sekuat hero-hero sideline lainnya. Dan di arah mid lane juga dibersihkan dengan mudah juga dengan menggunakan Terisla dari Paul. Doyok mendapatkan LASB juga dan gold buff nya di arah atas oleh insting ditahan dulu. Ya, dan gold buff berhasil diamankan. Di bottom lane belum diamankan tapi doyok tentunya sudah mendapatkan level 4 dengan sangat cepat. Mencoba untuk menggerogoti jungle milik tim RRQ. Masih berubah jadi serigala R7 dengan menggunakan Roger yang masih santuy di bawah. Ganteng-ganteng santuy nampaknya ya. Santuy-ganteng santuy. Farming aja dulu santuy-santuy, farming dulu tenang. Dan di arah mid lane, doyok masih bersembunyi. Dan lemon sudah mulai kelihat. Bersembunyi juga sama-sama sembunyi. Finn mencoba untuk membuka visionnya dan langsung flicker ke arah belakang. Bermain cukup hati-hati dari seorang Finn dan Rave. Dan bahkan ada Esmeralda juga ada 4 hero dari RRQ. Hmm doyok dan langsung dimajuin lagi. Dan bahkan ada lemon juga langsung lompat ke depan. Satu hit lagi, Paul masih mencoba-mencoba memancing. Tapi ada zaman forza first but didapatkan oleh seorang grog lemon. Juga mencoba untuk berubah dan di bola-bola lucu. R7 ganteng-ganteng santuy. Mulai menggarung-garung. Dan lemon juga masih survive. Dan bahkan ada sini belakang menari dengan indah. Dan bahkan ganteng-ganteng santuy R7 mendapatkan satu juga. Dan Joker bakal menjadi korban berikutnya bagi tim RRQ. Geek fam, mereka harus kehilangan. Tiga hero yang hanya ditukarkan dengan lemon. Dan usaha yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ. Follow up demi follow up. Gak ada yang terlambat. Dan bahkan lima hero sudah berada di arah mid lane. Kalianya tiga beribu lemon dan tartong yang berada di mana oleh tim RRQ. Baik sekali bermain dari Rave. Agar penalti zone-nya tidak masuk ke arah tartong. Dan Sin mencoba untuk kembali lagi ke arah atas. Tapi badangnya masih free farm juga. Oke R7 ganteng-ganteng santuy kali ini terjepit ke kalanya. Mencoba untuk mundur masih bisa berubah juga. Oh dilawan balik dia tidak takut. R7 mencoba untuk mencakar. Dan bahkan dimanjuin lagi. Didapatkan killnya. Dan ada suara kelajar ada lemon. Lemon muncul chaos assault. Langsung menumbangkan dua hero dari tim Geekfame. Wow. Ini cepat banget rotasi dari tim RRQ. Mereka kayak oke kita langsung pindah ke arah bottom lane. Kita langsung melakukan backup. Dan tentu aja ini mengakibatkan tim Geekfame. Harus killan banyak sekali ditambah dengan turat. RRQ begitu cepatnya. Dan mulai bergerak lagi dan lagi. Karena top lane paling soal pun. Karena doyong yang begitu sekarat. Zaman post, zaman tuh kabur. Dan foulnya di depan sendirian. Dan akan kasih tumbangan. Karena fin pun juga sekarat. Dan sin pun mendapatkan foul. Oh my god. Dikasih like dari seorang sin. Dan ditarik lagi. Insinya badan-dadan-dadan harus tumbang. Double kill dari seorang sin. Dan tampaknya di arah atas. Lihat ganteng-ganteng santuy dari bawah. Tiba-tiba ke atas. Oh my god. Cepat sekali. Roger dari seorang R7. Roger empat tak yang dimiliki R7. Langsung membantu teman-temannya untuk mengamankan turat. Dan inilah backup dari RRQ yang gak tanggung-tanggung. Mereka tahu ada peperangan langsung disamberin. Dan ini mengabet kayak oke. GPMnya udah hilang dua turat top lane bottom lane. Di arah mid lane-nya. Itu juga udah ke pressure banget. Jadi RRQ dengan cepatnya mereka mengungguli game yang kedua. Goal banget. Goal udah sampai beda 4 ribu. Yes benar sekali. Di menit-menit awal. Dan R7. Di arah bawah lagi. Dan bahkan di arah mid lane-nya. Masih mencoba untuk ditahan saja. Dikasih tembok oleh seorang Finn. Dan mulai jalan karena Tartal sudah mulai datang. Ditarik lagi di fight chance ban. Penalti zone terkena ambat. Tapi defense yang terlalu besar. Paul mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan Tartal yang juga terbuka bebas. Untuk tim RRQ. Sedangkan di arah mid lane. Mencoba untuk didapatkan turretnya. Mereka fokus karena mid lane. Tapi tidak bisa dihabiskan minion-nya. Dan Tartal juga didapatkan oleh tim RRQ. Jokar disana. Doyoknya dicoba untuk dikejar lagi. Masih bisa kabur. Masih bisa selamat falling storm. Ya gak mengenai siapapun. Doyok dalam bahaya. Coba untuk lari-lari. Tapi Finn pun ingin mengejar. Ramzu yang datang tapi Lemon berubah menjadi bola-bola lucu. Lihat pinnya gak takut. Doyoknya bakal diseludut. Dan bahkan kita lihat Joker satu hit lagi dari Lemon. Damage yang terlalu besar. Dan harus hilang juga. 9-1. Kedua-dua sementara oleh tim RRQ. Begitu jauh kill yang terjadi dari RRQ. Begitu banyak gerakannya sangat-sangat cepat. Sin juga sudah mulai memberikan push di arah top lane. Mid lane-nya bakal menjadi objektif bagi tim RRQ. Dan turret bakal meledak. Di air pertama dari Geek Fam sudah habis. Yes, benar sekali. Dan diambil juga buffnya kah. Mau gak ada insing. Dipukul tapi lihat ditarik lagi jokernya. Panda Akai harus hilang juga. Satu demi satu. Lihat sekarang badannya diincar. Ada boli starboard. Dan selama mendapatkan. Oleh seorang Esmeralda. Wow. Di mid lane pindah ke arah top lane. Dan insting terperangkap. Mau pulang pun gak bisa. Dan RRQ mereka gak kasih kendor. Terus-menerus memberikan pressure. Arah top lane-nya. Bangal juga didapatkan. Tanpa adanya gangguan. RRQ semakin mendominasi di game yang kedua. Oke. Kita lihat juga 28 detik untuk. Tartal yang ketiga. Roger mencoba untuk mendapatkan buffet terlebih dahulu. Sin masih free farm. Dia mencoba untuk mendapatkan pudi-pudi gold lebih juga. Dan Lemon sudah mendekat juga ke arah Tartal. Karena dalam 10 detik lagi Tartal akan muncul. Dan Finn-nya ya dari tadi. Grok-nya. Lihat benar-benar. Sumpah santai dia. Hanya dia melihat ditembakin santuy saja. Dari seorang Finn. Yang tidak takut ditembaki oleh Claudia. Yang memakai pistol air. Ya bahkan tim Geek Fan. Mereka gak berani untuk ngikutin Finn. Lebih membiarkan Finn. Menangis Finn-nya lihat. Oh my god. Tapi lihat terdapat Revia. Hanya memancing. Paul dan Finn. Langsung berikan ke depan. Ditabrak. Dan istinya badan. Dan mencoba untuk kabur lagi. Hanya kehilangan satu hero saja dari tim Geek Fan ini. Wow. Geek Fan gak mau nyangka bahwa RRQ sudah bersiap. Untuk melakukan kejutan lagi dan lagi. Berkali-kali. Ini kalau dicek mungkin ya. Jantungnya Geek Fan itu udah. Heart rate-nya udah tinggi banget. Karena berkali-kali RRQ. Bersembunyi di dalam merumputan. Dan memberikan kejutan. Feel dan pick off. Yang gak disangka oleh tim Geek Fan. Pake pistol air. Coba spectator tuh. Lihat tuh. Tuh. Pistol air. Gak salah gak ya kan. Oh iya. Damagenya jadi kurang ya. Tuh pake pistol air tuh. Tuh. Nyung 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 nyung. Iya. Gimana mereka struggling banget sih. Di game yang pertama. Gimana caranya mereka harus. Comeback tentunya susah banget. Cangat. Di arah top lane-nya kayak udah hilang. Bottom lane-nya bakal diamani pula. Gitu. Dihat dia. Ngetame dia. Nongkrong. Sangat-sangat jauh mencoba untuk betting. Dan RAP. Happy birthday. Langsung dilakukan oleh sadang RAP. Dan menumbangkan. Hero Harith. Kejutan. Lagi dan lagi diberikan oleh RRQ. Geek Fan gimana sana. Dan eee. Tuh kan. Finn-nya lagi terus-menerus. Kayak dia gak peduli apapun. Dia jalan-jalan sesukanya. Dan dari si Geek Fan gak ada yang berani menyentuhin. Sedangkan RRQ. Mereka udah punya objektif selanjutnya. Lord bakal diamankan. Tapi Finn kali ini dalam bahaya. Udah separoh HP. Tapi dari tim Geek Fan gak ada yang berani terusin. Untuk mengharas. Dan Lord pun. Sudah berani di tangan tim RRQ. Lihat perbedaan gold ya. 35 ribu sedangkan Geek hanya 26 ribu saja. Hanya dikasih 2 poin kill di menit yang ke 10. 15 poin kill diamankan oleh RRQ. Iya. Dan juga ini bener-bener sih. Sadis. Kalau aku jadi pemain Geek juga agak deg-degan gitu. Ngelihat grog tuh kayak deg-deg ser gitu loh. Deg-deg ser. Mau diharas juga capek. Darahnya tebal banget. Dia punya blade armor juga. Dan revnya juga udah punya fleeting time. Dia bisa kapanpun. Lihat nongkrong lagi dia ngapain bang. Nongkrong disana. Di tengah jalan. Oh ternyata aja nge-bentang ditarik. Akainya masih ada blinker. Satu hitam gila ebon. Unstoppable. Tapi scene-nya juga harus hilang. Satu untuk satu. Dan turret di arah atas terbuka bebas Ramzu. Masih mencoba untuk mencicil fit. Sudah ada DHS. Abisin gatan supporter. Dari tim RRQ. Dan Lord pun sudah mencicil-cicil base turret. Tapi RRQ lebih memilih untuk kembali. Dan men-setup ulang. Karena di arah mid lane. Minionnya juga udah mulai masuk. Super Minion di arah top lane. Sudah bergerak. Masih bermain begitu sabar. Dari tim RRQ. Dan Finn hanya kembali memotong lagi. Dari grog ya. Coba untuk menahan kali ini. Karena Minionnya masih bisa dibilang cukup besar. Untuk di arah bottom lane. Finn masih nongkrong lagi. Di warung sebelah. Dan bahkan ke bait lagi Paulnya. Dari baiting seorang Finn. Dan Finn dia kali ini harus dihukum. Dan harus tumbang. Dan kita lihat doyoke juga. Mencoba untuk mengintar R7. Tapi tidak bisa. Masih terlalu jauh. Lemon. Dan cakaran baut. Dari R7. Monster kill didapatkan. Tapi Ramzu muncul dengan blessing duetnya. Mengenai 1, 2. Dan akan menjadi triple kill. Karena dalam bahaya kali. Dan si Jatang. Tapi ada Finn. Menyelamatkan. Dan malah dia bakal. Lihat ternah pedinya. Lihat ternah pedinya. Habis joker tumbang. Wipe out. Dari tim ARA RQ. Geek Fam. Ini mereka gak akan bisa untuk mendefense. Tapi Paul sesaat lagi. Akan hidup kembali. Dan Rave Shin memilih untuk mundur. Wow. Permainan yang gila tentunya dari ARA RQ. Lagi dan lagi. Geek Fam. Masuk ke lubang yang sama. Dimana mereka memperhatikan. Gaspinnya ngapain. Bener. Terus mendadak. Dari kajak muncul. Rave-nya. Dan udah. Ini gue yakin AK-nya ini kesel banget sih. Amat Grok nih. Dia gak peduli mana. Korek bodo amat. Yang penting AK-nya. Dia langsung ngincer. Groknya harus mati. Kesel banget itu kayaknya dari tadi. Bener-bener. Dia udah bikin dan saya tuh ngincer Groknya gitu loh. Nongkrong. Nongkrong, diem. Dan itu scene juga bener-bener datang di waktu yang depat. Lihat darah putihnya. Ini ngecet apa gimana pakai game shot ya. Buset dah. Double kill langsung. Aduh-aduh. Wah gila ya disini ARA RQ. Udah begitu mengungguli mereka. Sebenernya kayak oke. Lihat tuh nongkrong lagi. Bang nongkrong yuk. Ayo ngopi di depan bang sama saya bang. Ayo sini saya traktir bang. Tuh. Diam lagi. Dikasih lagi portalnya. Diam lagi nongkrong lagi. Buset dah. Pusing gue palah. Jagain Minion kerjaannya Vin. Oke udah. Nyaman banget. Lemon sama ref juga nungguin aja tuh. Tuh. Diam lagi nongkrong lagi. Bentar ref. Kalem kalem. Satrik deh. Kalem helak. Sabar aku akang tuh. Dikasih sticker lagi. Kalem sini. Kadie kadie kang. Bawa lagi. Tuh. Tuh. Goyang patah-patah. Nempel tembok lagi pura-pura ngelek tuh kan. Tuh. Eh. Ini turnamen apa acara lawak. Aduh. Tuh lihat tuh. Nongkrong lagi dia. Di pinggiran tembok. Pegangan dulu. Ya kan tuh. Tungguin sabar tuh. Udah ngumpul tiga. Paju. Paju. Paju lagi main kartu itu. Lemon. Sin sama ref tuh. Nungguin itu. Ayo dipancing lagi. Lihat refnya. Dia menarik serang akai. Dan ada regentis juga. Tapi masih ada mortality. Tapi penalti zone. Dan kenapa di roll. Dan bahkan ada sin juga. Mencoba untuk datang disana. Dikarung. R7 mencoba untuk mengadang daerah belakang. Mencoba untuk mengincar. Tapi lihat. Hanya ada. Tiga ternyata yang ada silang. Dibalikin lagi. Wow. Bahaya. Ini bahaya. Geek Fam lompat defense yang baik banget. Mereka udah tau. Mereka gak jatuh di lubang yang sama. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi Geek Fam. Kesempatan. Lordnya. Dan Lord gak akan bisa dikontes oleh tim RRQ. Tampaknya harus ganti tempat nongkrong dari seorang Finn. Karena sudah ketahuan nongkrongannya. Diawasin sama anak Geek Fam ID. Digerebet. Dan tadi juga bagus banget sebenarnya. Dari Paulnya ketika dia lompat. Penalti zone. Dari Paul sih bagus banget. Kena mempunyai tiga hero. Yang dicicil lagi. Sudah ada DAS. Dan ini sing juga. Dengan mengurang padat dadadadang. Mendapatkan satu turat di arah atas. Lord yang kedua. Diamankan. Dan bahkan sudah mulai jalan di arah bawah. Oleh tim Geek Fam ID. Ya bergenderung ke arah bottom lane. Top lane-nya juga udah berhasil diamankan. Kali ini tinggal tier kedua yang tersisa di tim RRQ. Tier pertama udah bersih semua. Dan Geek Fam kali ini mulai membalas apa yang dilakukan oleh RRQ. Satu persatu menuju ke arah Turet yang kedua. Top lane-nya udah akan menyentuh Joker. Sudah melihat pergerakan dari tim RRQ. Ramzu berfokus terhadap Turet. Masih ada satu katapul bagi yang didapatkan oleh Ramzu. Pistol airnya sudah mulai menjadi sakit kali ini. Tampaknya airnya mendidih. Dan kita juga di arah tengah. Pao coba untuk mendapatkan Lemon. Tapi masih ada brand love order. Dan bahkan langsung ultimate dikeluarkan oleh Lemon. Ida mau terculik oleh seorang Akai. Wow, dan Lord pun ternyata masih akan memasuki inibitor di arah bottom lane. Bakal dicicil-cicil tentunya. Tapi sudah ada R7 yang melakukan defense di bottom lane. Iya, di cakar-cakar. Dan bahkan Joker yang mengincar Lemon. Tapi kita lihat, oh my god, Geek Fam ID. Mendapatkan dua, masih ada immortality. Lihat Lemonnya masih ada flicker juga. Masih bisa hidup, masih bisa kabur. Lemon mencoba untuk maju lagi. Tapi double kill didapatkan oleh seorang Arit. Dan juga lihat R7 yang ganteng-ganteng santuy. Dikejar. Dan langsung execute juga. Lihat dia lompat lagi. Bercabat untuk di karun tapi masih ada doyok. Dan damage-nya terlalu besar dari seorang doyok. Masih bisa survive. Kalau disini keluarkan terus menurut Refun sekarat. Lemon sekarat dan Arsaban pun harus kembali lagi. Wow, masih bisa di-defense terjahat. Oh my. Ya, permainan yang baik dari Arar Q. Mereka berhasil men-defense tapi yang boleh dilihat adalah mereka harus gila Anvin dan juga Sin. Jadi kayak udah cukup sulit untuk Arar Q. Geek Fam berhasil perlahan tapi pasti mencoba untuk membalikkan keadaan dari segini Nightfall pun. Udah gak begitu jauh. Hanya tersilam 4 ribu perbedaannya aja. Yes. Dan pemilihan itemnya yang cukup banyak juga dari Lemon. Tadi dia beli Immortal ya. Jadi kalau gak ada Immortal itu bisa di endgame sih. Tadi dia ada Immortal dari Croc dan juga Lemon. Dan kali ini Immortal ini dijual karena juga ada cooldown. Abis dipakai mungkin dia bakal ganti ke arah Puing Apocalypse kah? Untuk mempertebal dan juga untuk defense-nya dari Lemon. Oke. Fin kali ini beda tongkrongan. Dia tongkrongannya di arah rumput dekat Lord Pete. Dan masih mencoba untuk dikasih gerbang lagi. Mencoba untuk sabar menunggu Paulnya yang kali ini benar-benar harus diwaspadain. Paulnya udah benar-benar tebal di menit ke-18. Ya gak akan mudah untuk teman-teman nge-burst orang Paul. R7 dalam bahaya Doyo langsung. Boleh Sarbo tapi. Sebagai gantinya. Sin dan juga ref dalam bahaya 2 hero. Dan mencoba untuk membalaskan. Doyo pun harus kumpang. Sin darah putihnya masih cukup banyak. Tapi tidak cukup untuk bertahan. Tapi kita lihat sini R7 membalikkan keadaan. Mencoba untuk digaruk lagi tapi masih ada. Cloud di arah belakang ternyata mengincar. Dan bahkan menumbangkan 3 hero. Dan mid-nya lihat minion-nya. Mencoba untuk nge-pust tapi R7 juga mendapatkan satu lagi. Untuk tim RRQ. Wow. Permainan yang begitu baik dari keduanya. Saling balas-membalas. Dari tim Geek Fam mereka bisa tahu. Gerakan dari tim RRQ yang udah diantisipasi. Paul muncul dengan penalti zonenya. Ikuti dengan damage yang begitu besar. Dan Joker di sisi lain. Dia berhasil mendapatkan lemon dengan hurricane dance-nya. Dan menghimpit dia lemon gak bisa ngapa-ngapain. Dan Finn yang disini yang juga sangat baik. Buying time yang dia lakukan. Nge-pust langsung ke arah tengah. Membuat Geek Fam panik. Dan mencoba untuk melakukan push terhadap midline-nya pula. Oke Finn-nya. Dan bahkan Joker sudah mengeluarkan hurricane dance-nya ini akan berbahaya. Bahaya Rave langsung mengeluarkan shadow mask ya. Tapi tidak mau untuk dilanjutkan Lordnya Finn. Lagi-lagi mulai berani untuk maju ke depan. Memancing-mancing karena ada pancingan dari seorang Rave yang siap untuk menarik siapa bangsa selanjutnya. Ya tuh nungguin lagi. Oke Rave. Jadi ada shadow mask tapi kali ini. Mencoba untuk maju ke depan. Masih sabar menunggu diambil buff-nya. Gue yang deg-degan ya. Gue bukan main. Gue yang deg-degan. Oke semua immortality-nya udah ada lagi disini dari CC Geek Fam dan juga RR Kill. Lemon sudah mengantong immortality begitu pula dengan Paul. Yang harus diantisipasi. Kalau Paul tumbang terus immortality-nya pecah dia masih bisa buat ikut fight lagi. Tapi kita tahu sendiri kayak kalau dari Therese makin sekarat, durability-nya makin tinggi. Yes dan juga potion sudah dipakai. Potion magic ya dari Finn. Sudah ada aura berwarna biru. Dan lihat lemonnya ternyata mengincar ke arah badang. Dan istinya juga ada silang. Dan ada seorang lemon. Dan bakal kita disini empat melawan lima situasi dan kondisinya. Apakah mereka akan luar terlebih dahulu. Mencoba untuk melihat ada peluang. Lord yang ketiga. Tapi lihat Finn-nya. Lagi-lagi ngecek tongkrongan barunya. Mana musuhnya. Mana posisinya. Di open vision-nya. Dilihat oleh seorang Finn. Pak Kekong sudah terlihat Joker kali ini. Masih mencoba untuk menahanan. Belum mengeluarkan unique and dance-nya. Tapi sudah ada lemon yang berada di dekat Joker. Dan ref menarik orang yang tepat. Dia menarik Ramzunya. Cloudnya harus hilang. RRQ. Dan dia juga mendapatkan satu akainya. Doyok mencoba untuk kabur Finn. Hanya memberikan tombol like saja. Dan Lord yang ketiga diamankan oleh seorang R7. Walaupun Finn harus tumbang. Tapi RRQ berhasil mendapatkan Lord. Tapi doyok begitu sekarang. Mau mencoba untuk R7. Langsung saja digeragas. Dan immortality-nya pun tidak terlalu berpengaruh. Oh, oh, oh. Ini tampaknya adalah waktu yang tepat untuk supporter mengatakan abisin. Abisin. Dan ditarik lagi. Paul dalam bahaya. Masih cukup kuat. Masih ada immortality. Tapi dia hanya sendirian melawan empat hero. Penalty zone mengenai tiga hero. Dan masih bisa bertahan dari Paul. Oke, weh. Sudah mulai masuk. Joker mengincar lemon. Tapi ya harusnya masih ada ultimate di sini. Oh, dia langsung lompat lagi ke belakang. Dan kita lihat Joker-nya juga harus tumbang. Lihat double kill. Dari seorang ganteng-ganteng santuy. Dan kita lihat juga Lord sudah mulai masuk di arah atas. Masih mencoba untuk jalan lagi. Masih mencoba untuk beradu. Dan ditarik. Lihat ramsunya. Masih ada win of nature yang menyelamatkan hidupnya kali ini. Iya, fleeting time yang begitu on point. Begitu cepat. Sehingga dispong terus menerus. Dan Lord pun sudah datang masuk di dalam band. Dan kita lihat RRQ. 2, 0. Poin, poin. RRQ.